Intro Selamat datang di berita seputar sepak bola dan Arema Perburuan manajemen Arema untuk pendatangan pelatih kepala baru sudah mengurucut ke salah satu nama Sebuah kabar burung menyebutkan jika sosok itu adalah mantan pelatih Persebaya Surabaya, Angel Alfredo Vera Sebuah sumber internal di Arema membenarkan adanya komunikasi antara pihak manajemen klub dengan agensi pelatih Bahkan kabarnya komunikasi mereka kian intens belakangan ini Sumber internal juga berani menyebut antara Arema dan Vera sudah ada kata sepakat terkait nilai kontrak di Liga 1 2021 nanti Hanya saja sumber ini belum tahu kapan Vera tiba di Malang untuk menandatangani kontrak sebagai pelatih kepala Arema Jika dilihat dari rekam jejaknya, Alfredo Vera yang juga pernah menangani Persipura Jayapura Sangat cocok dengan kriteria pelatih yang dicari oleh Arema Kebetulan manajemen Arema sedang menjadi pelatih berlisensi A-Pro yang pernah berkarir di Indonesia Vera yang bermain di Liga Indonesia sejak tahun 2005 pun cukup bertangan dingin saat menjadi pelatih Terutama ketika membasut Persebaya dan Persipura Buktinya, pelatih asal Argentina itu mengantarkan Persebaya menjuarai Liga 2 2017 Sekaligus promosi ke kasta tertinggi di musim berikutnya Sebelumnya pada tahun 2016, Vera membawa Persipura menjadi juara Indonesian Soccer Championship ISCA 2016 Saat itu, Arema finish tepat satu tingkat dibawa Persipura sebagai runner-up Alfredo Vera sudah mengetahui tentang gosip yang menyebutkannya bakal menangani Arema Hanya saja pria yang terakhir melatih Persiba Balikpapan di Liga 2 2020 itu belum mau menanggapinya Terus saksikan berita update seputar Arema dan Sepak Bola hanya di channel WeAremania TV Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini Sampai jumpa dan selamat beraktifitas